Halo, kembali lagi bersama saya Pramita Di video kali ini saya membuat bunga dari plastik resek yang simple Caranya relatif gampang Seperti ini warna kuning dan bagian tengahnya warna merah Semoga kalian suka Sebelum kita memulai tutorialnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan channel ini semakin berkembang Terima kasih Seperti biasa, bahan yang diperlukan yaitu plastik Kali ini warna kuning, merah, biru, dan hijau Lalu plastik kuning saya gunting dengan ukuran 10x10 cm Dan 8x8 cm Kemudian plastiknya saya lipat 2 seperti ini Kemudian saya lipat 2 lagi Lalu lipat serong Dan sekali lagi kita balas Kita lipat sekali lagi seperti ini Nah ini Lalu kita ambil gunting Dan kita gunting seperti ini Kalau dibuka hasilnya menghasilkan 8 kelopak Nah begitu juga dengan yang warna kuning Kita lakukan kembali dengan cara yang tadi Kita lipat 2 Lalu lipat 2 lagi Lipat serong Kemudian balas Lipat lagi Nah ini kita gunting seperti ini Hasilnya 8 kelopak Kemudian kita ambil kawat besi Lalu ini saya pakai plastik resek korna kuning Ini membuat bulatan di tengahnya Nah kita kasih lem di kawatnya Lalu kita bulat-bulatin seperti ini Kemudian kita ambil plastik yang warna merah Lalu kita putar seperti ini Nah ini sebenarnya pakai tisu juga gak apa-apa Tapi karena saya lagi gak punya tisu Saya pakai plastik resek yang bening seperti ini Lalu kita ikat dengan benang Hasilnya seperti ini Kemudian kita ambil lilin Nah ini Bagian pinggirannya kita bakar Tapi sebelumnya bagian ujungnya kita potong dulu Lalu kita bakar seperti ini Nah membakarnya jangan terlalu lama Hanya bakar lalu saja Selintas Karena kalau terlalu lama Nanti plastiknya akan menghitam Jadi jangan terlalu dekat dengan apinya Hanya sedikit saja Seperti ini Dan hasilnya seperti ini Lalu kita lakukan lagi pada plastik yang kecilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu yang kita bentuk bulat tadi Dimulai dari plastik yang warna kuning yang kecil Kita masukkan dari bawah dan kita kasih lem seperti ini Nah kita rekatkan Kemudian untuk kelopak yang dua Kita kasih lagi lem di bawahnya dan kita masukkan kelopak yang besarnya Dan hasilnya seperti ini Dan hasilnya seperti ini Caranya relatif gampang kan Nah kita ambil Plastik yang warna hijau Kita potong kecil-kecil seperti ini Nah ini untuk Melapisi bagian batangnya Nah kalau punya floral tape Bisa juga dilapisi dengan floral tape Tapi kalau tidak punya Bisa pakai plastik yang warna hijau seperti ini Ini kita lapis sampai ke ujung ya Nah hasilnya seperti ini Nah untuk daunnya Saya gunakan plastik keras yang warna hijau Ini saya lipat dua Jadi ini terdiri dari empat lapis Kemudian saya juga perlu plastik keras yang warna biru Saya sisipkan di bagian tengahnya Saya letakkan di tengah Nah gunanya plastik biru ini Supaya mendapatkan warna hijau daun yang lebih pekat Ataupun warna hijau yang tua Kemudian saya setrika Nah saya ingatkan kembali Untuk menyetrikannya itu Bagian bawahnya kita buat sarung Lalu kertas Kemudian kita masukkan plastiknya Lalu ditutupi kembali dengan kertas yang putih ini Kemudian kita setrika Nah untuk teman-teman yang masih belum bisa menyetrika Ataupun masih kadang Masih mengkerut Ataupun ada kegagalan lain Bisa dilihat video saya sebelumnya Nah ini hasilnya Warnanya jadi hijau tua Dan lebih tebal Dan ada motif seperti ini Lalu plastik yang hijau yang sudah kita setrika tadi Kita potong seperti ini Ukuran 5 x 5 cm Lalu kita lipat 2 Lipat 2 lagi Dan lipat serong Nah kita gunting Ujungnya agak meruncing Seperti ini Dan hasilnya ini Menghasilkan 8 kelopak Jangan lupa Bagian ujungnya kita gunting ya Lalu kita kasih lem Dan kita masukkan dari bawah Ini untuk kelopak bagian bawahnya Nah ini Nah supaya lebih manis lagi Saya ambil gunting Dan saya buat seperti ini Saya Tarik-tarik Keluar Nah seperti ini Dan ini hasilnya Dan ini saya buat beberapa Kira-kira 9 atau 10 Mau lebih banyak juga boleh Lalu Saya gunting plastik hijau yang sudah disetrika Seperti ini Ukurannya agak panjang Saya lipat 2 Dan saya bentuk daun Nah ini Lalu Saya kasih kesannya Lebih bergerigi Saya gunting seperti ini Dan hasilnya seperti ini Kemudian kita siapkan lilin Kita bakar bagian tengahnya Ini untuk membentuk Mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya dan hasilnya seperti ini nah lebih kelihatan seperti aslinya lalu saya siapkan kawat besi yang sudah dililit dengan plastik yang warna hijau lalu bagian belakangnya saya kasih lem dan saya rekatkan dengan besinya nah seperti ini nah ini saya buat sekitar nah ini juga saya buat yang bulat-bulat warna merah ini saya ambil besi ini untuk penghiasnya saya ambil besi kawat besi kemudian satu persatu saya tempelkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya tinggal kita tarik seperti ini ini saya buat dua lalu ini tinggal kita rangkai bunga kita ambil kawat besinya nah saya rangkai saya mulai dengan bunga yang pertama saya rekatkan lalu untuk menghiasnya saya rekatkan yang sudah kita susun tadi yang bulat merah saya satukan selamat menikmati 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 kita susun nah ini tinggal kita buat daunnya di bagian bawah ini daunnya paling bawah saya buat saya susun ke enam daun yang sudah saya buat nah untuk jumlahnya tergantung dari selera kita masing-masing nah ini sudah hampir selesai ini seperti yang tadi kita tarik juga kita susun daunnya nah ini lalu tinggal kita masukkan ke dalam pot bunganya dan ini dia hasil akhirnya bunga dari plastik kresek nah kali ini bunga yang saya buat cukup simple dan relatif mudah untuk diikuti semoga kalian bisa mengikuti ya nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya saya tunggu demikianlah video saya kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya tekan juga like, komen, dan share sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.